Intro Nah Jezakubuk Khairon atas pertanyaannya Ya Mengajari anak Yang terpenting Dan paling utama Itu adalah Mengajari Mereka Akidah Tauhid Yang benar Sebagaimana Dalam firman Allah SWT Berkaitan dengan Bagaimana Andaknya orang tua Dalam mendidik Anaknya Dalam ayat yang mulia ini Menunjukkan Dalil Bagi kita orang tua Yang memiliki kewajiban Untuk memberikan nasihat Memberikan pengarahan Memberikan wujangan Memberikan ma'u'idah Atau secara umum Mendidik anak kita Yang pertama Yang pertama Iaitu Berkaitan Dengan Ketauhid Dan Ustaz Allah adalah satu-satunya Zat Yang berhak disembah Secara khusus dalam Ayat tadi Lukman Menasihati Anaknya Agar Menjauhi Kebaliman Yang paling besar yaitu menyekutkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajari tauhid itu tidak hanya berkaitan dengan tauhid namun juga diajari lawannya daripada tauhid mengenalkan kepada mereka sejak dini lawan dari tauhid itu adalah kesyirikan jadi mengajarkan tauhid mengajarkan agidah yang benar itu satu paket di dalamnya mengenalkan kepada mereka tentang kesyirikan hal-hal yang berbau kesyirikan, hal-hal yang dapat menjadikan orang itu terjatuh kepada kedoliman yang paling dolim yaitu kesyirikan menyekutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa itu adalah berdoa kepada Allah memohon pertolongan hanya menurutkan pertolongan kepada Allah terutama tatkala anak itu sedang sekolah atau mendapati dirinya dalam ujian jangan melakukan hal-hal yang mengandung kesyirikan itu satu paket nah setelah ini setelah ini hal yang paling utama yaitu kita ajari anak kita berkaitan dengan solatnya mengajari mereka agar mereka menjaga solatnya agar mereka tidak lupa atau mengundur-mundur solatnya jika itu anak laki-laki diajarkan kepada mereka bahwasannya solat itu bagi anak laki-laki di masjid jamah dan juga bagi anak perempuan andaknya menyegerakan solatnya dan tidak-tidak menunda-nunda solatnya ya jadi jika setelah apa setelah tawheed apa setelah mengajarkan agidah yang benar yaitu ibadah yang paling mulia setelahnya yaitu mengajarkan kepada anak kita solat Allahu ta'ala a'lam Al-Iman TV Al-Iman TV